Baramaharani jilid 4. Kakek aneh telaga dingin. Selesai bersantap, dengan alasan keesokan harinya masih akan melanjutkan perjalanan Osem di bawah antaran Tucus yang kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Hang Po Seng sendiri setelah menutup pintu, dan mengatur pernafasannya sejenak, segera meniup padam lampu lilin dan naik ke atas pembaringan untuk beristirahat. Diam-diam pikirnya dalam hati, setelah kematian gagalku peroleh sedang penghinaan serta rasa malu teiyahku alami satu-satunya jalan yang terbaik bagiku adalah meneruskan hidupku sambil mencari kesempatan untuk membalas dendam sakit hati ini, Berpikir sampai di situ matanya jadi pedat dan tanpa sadar air matlah, telah mengucur keluar membasahi wajahnya dengan penuh kebencian ia berbisik Aku harus membasmi perkumpulan Sien Kipang sampai ke akar-akarnya, manusia-manusia durjana, manusia laknat dan kaum iblis harus dibasmi habis dari permukaan bumi, terutama sekali perkun Gie Ia terlalu mengandalkan kekuasaan ayahnya untuk terbuat sewenang-wenangnya sendiri, orang pertama yang harus kubasmi adalah perempuan keparat itu Mendadak ia teringat kembali akan ibunya, maka gumamnya jauh Ibu hidup sebatang keu di atas puncak gunung, aku harus mendapatkan teratai racun empedu api itu agar cepat-cepat bisa kuantar ke atas gunung Berpikir sampai di situ ia menghela nafas dan pejamkan matanya untuk tidur Ketika Fajar baru menyingsing, Siauleng sambil membopong setumpuk pakaian telah berjalalan masuk ke dalam kamar Ia segera memasang lampu lentera di atas meja hingga suasana dalam ruangan itu jadi terang-benerang Selama beberapa hari belakangan ini Hang Po Seng boleh dibilang lain hidup dalam penderitaan dan siksan ditambah pula luka dalamnya baru saja sembuh Kendati sekarang ada orang yang berjalan dalam kamarnya ternyata ia sama sekali tidak merasa, pemuda itu tetap tertidur dengan pulasnya Siauleng langsung mendekati ke sisi pembaringannya, lampu lentera di angka tinggi-tinggi diam-diam ia memperhatikan raut wajah si anak muda itu dengan kesem-sem Tiba-tiba ia temukan di samping pembaringan basah oleh air mata, dayang ini segera tertawa cekikikan, serunya Hei Hang Po Seng ayoh cepat beragun, pakai baju baru, kenakan topi baru dan ayoh merayakan tahun baru Haaah, haaah, teriakan itu mengejutkan Hang Po Seng Ia segera tersentak bangun dari tidurnya tampaklah di sisi pembaringan telah tertumpuk satu tumpukan pakaian baru Pedang baja miliknya terdapat pula di antaranya Bahkan telah diberi sarung kulit tular, di samping itu terdapat pula seutas tali pinggang berwarna kuning Siauleng meletakkan lampu lentera itu ke atas meja, lalu sambil tertawa cekikikan katanya lagi Ayoh cepatan dikit bersantap, sebentar lagi kita bakal melanjutkan perjalanan lagi Aku harus melayani Sio Chia lebih dahulu Selesai berkata dayang itu segera ngeloyor pergi Mernandang turmpukan pakaian baru di hadapannya Hang Po Seng duduk termangu-mangu pikirnya Andai kata aku tidak mencuri makanan maka aku bakal mati kelaparan Rupanya apa yang diinginkan manuslah belum tentu bisa terpenuhi dengan memuaskan hati Aai, terpaksa aku harus bersikap menuruti keadaan yang kuhadapi Berpikir demikian maksud hatinya untuk menjadi anggota perkumpulian Sien Kipang Dan bekerja sambil menanti kesempatan baik pun semakin teguh Sesaat kemudian dua orang dayang masuk ke dalam kamar sambil membawa alat untuk mencuci muka Selesai berpakaian dan membersihkan muka buru-buru Hang Po Seng sarapan pagi Kemudian setelah menggantungkan pedang bajanya dipinggang ia keluar dari kamar Kereta kuda telah disiapkan di luar Tucu siang sambil memimpin anak buahnya menanti di sisi kereta Ketika melat Hang Po Seng munculkan diri sambil menjurasan muka penuh senyuman sapanya Hang Po Seng selamat pagi Selamat pagi tuh Heng, terima kasih atas perhatianmu yang berharga Tucu siang nampak melengah kemudian sambil tertawa buru-burut sahutnya Ah 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 ah, cuma barang yang tak berharga harap saudara tak usah sungkan-sungkan Sementara pembicaraan masih berlangsung terdengar suara dentingan nyaring berkumandang datang Pekun Gie diiringi oleh Xiaoling telah turun dari atas undak-undakan Hang Po Seng segera naik ke atas kereta dan duduk di samping Oh Sen Ketika tiba duduk di depan kereta biji mata Pekun Gie yang bening melirik sekejap Bayangan Hang Po Seng kemudian masuk ke dalam kereta dan menurunkan horden Kereta pun segera bergerak melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke arah utara Demikianlah selama beberapa hari mereka melanjutkan perjalanan di siang hari dan beristirahat di malam hari Suatu saat sampailah kereta mereka di sebelah utara Kengau Dan memasuk daerah pegunungan Tai Pasan Pusat Perkumpulan Sien Kipang Malam itu kereta mereka berhenti di tengah pegunungan dan beristirahat sebentar di udara terbuka Hang Po Seng pun duduk bersemedi di atas kereta menanti Fajar telah menyingsing mereka melanjutkan perjalanan menuju ke markas besar Perkumpulan Sien Kipang Duduk di atas kereta Hang Po Seng menyaksikan jalan raya di sebelah depan bercabang jadi tiga baglan Masing-masing cabang berhubungan dengan bukit di tiga penjuru Di atas bukit berdiri sebuah benteng dan Sekeliling benteng merupakan bangunan rumah yang rapat Di atas tiang bendera masing-masing berkibar sebuah bendera berwarna hitam Terhembus oleh angin utara panji-panji besar itu berkibar dengan megahnya Mendadak terdengar suara terompet berbunyi panjang diikuti anak panah bersuara berdesingan di angkasa Bunyi mercon bergeletar membelah bumi dalam waktu yang singkat suara sorak-sorai yang gegap gempita bergema dari atas markas Pekun Gie melongo keluar dari jendela dan menggoyang-goyangkan tangannya ke arah orang-orang di atas bukit Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian kereta mereka sudah menembus dua bukit dan menuju ke tebing gunung Tengah hari kereta mereka sudah melewati semtong tiga pos penjagaan terdepan dan beristirahat sejenak Tongcu dari semtong diiringi para pelindung hukum, Hiangcu serta anak buahnya yang berjumlah hampir melebih 100 orang Banyaknya menyambut kedatangan putri pangcu mereka dengan upacara yang megah Pekun Gie setelah berbicara singkat dengan anak buahnya dan kotak berisi makanan telah diangkut naik ke atas kereta Perjalanan pun dilanjutkan kembali Di tengah jalan terdengar suara siau leng berkumandang keluar dari balik ruangan yang mengundang Oh Sam untuk bersantap Hang Po Seng menerima tali les menggantikan kedudukan sebagai kusir Menanti Oh Sam selesai bersantap si anak muda itu pun disuruh masuk ke dalam untuk menangsal perut Ketika Hang Po Seng melangkah masuk ke dalam kereta tampaklah Pekun Gie, Teh sedang duduk sambil bertopang dagu Rupanya darah itu sedang memikirkan satu persoalan, dia pun tidak ambil peduli Duduk di depan meja kecil pemuda itu mulai bersantap setelah selesai buru baru ia buka pintu selap meloncat keluar Hang Po Seng mendadak Pekun Gie menegur Si anak muda itu berhenti dan menoleh, si Ocia kau ada perintah apa tanyanya, duduklah lebih dahulu, aku hendak berbicara denganmu Hang Po Seng balik ke dalam ruang kereta lalu duduk bersela di atas lantai, sikapnya kaku dan tanpa mengucapkan sepatah katapun ia menantikan gadis itu buka suara Dengan sorot metel, tajam Pekun Gie menatap wajah pemuda itu tajam-tajam, kemudian tanyanya, bagaimana perasaanmu setelah Rene masuki daerah penting dari perkumpulan Sien Kipang Kami Hang Po Seng terpegun untuk sesaat, rupanya ia tak menyangka kalau pertanyaan itulah yang bakal diajukan kepadanya Setelah termenung dan berpikir sejenak jawabnya, jago lihai dari perkumpulan Sien Kipang banyak bagaikan mega Dengan kepandayan yang Cai Hai miliki boleh dibilang bagaikan kunang-kunang di tengah sorotan cahaya rembulan Pekun Gie tertawa dingin, HMMM, HMMM, dalam ruang tengah dan bawah dari Seng Teng belum tentu terdapat jago-jago yang Benar-benar memiliki ilmu silat lihai, tapi setelah kita melangkah lebih ke dalam maka kepandayan mereka semua betul-betul jauh lebih kosan daripada dirimu Coba kau berpikir yang cermat lagi apa maksud dan tujuanku yang sebenarnya menahan dirimu masuk ke dalam perkumpulan Sien Kipang Cai Hai telah menyinggung perasaan Sio Chia sedang Sio Chia merasa terlalu keenakan langsung membinasakan diriku Oleh sebab itu aku sengaja diberi kesempatan untuk hidup lebih jauh agar kau dapat mempermalukan dan sehingga dan sehingga diriku sepuas-puasnya Cai Hai bodoh tolol, benarkah dugaanku ini kata Hang Posen dengan sepasang alis berkerut Pekun Gie tertawa hambar Koma meskipun ucapanmu tidak salah namun belum tentu semuanya benar, aku bukanlah manusia yang suka memelihara bibit penyakit dalam tubuh sendiri Andai kata aku tiada kegunaan lain untuk menahan dirimu, HMMM, setelah ku hina dan ku permainkan sepuas-puasnya sejak semula jiwamu telah ku bereskan Perkataan yang begitu sadis diucapkan dengan nada tenang hal ini menunjukkan betapa kejamnya hati darah ayu ini Hang Posen balas tertawa dingin jengeknya Cai Hai bodoh dan tiada berpengetahuan, kepandaian silap yang ku miliki pun sangat cetek Entah apa gunanya Sio Chia tetap mempertahankan diriku mendadak Pekun Gie menungak dan tertawa terbahak-bahak Koma haaaah, 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 tak nanti kau berhasil menebaknya Tanda seru ia merandek sejenak lalu dengan air muka yang jauh lebih lues katanya lagi sambil tertawa Berbicara sedikit dengan nada kurang enak Manusia semacam kau adalah sisa-sisa dari keturunan kaum ksatria gagah Manusia semacam dirimu sudah amat sulit didapatkan pada saat seperti ini Apalagi orang yang memiliki kepandaian silap semacam dirimu Pujian dari Sio Chia membuat Cai Hai merasa bangga dan kepala besar HMMM Pekun Gie mandengus dingin Wajahnya berubah menjadi adem kaku Aku harap kau suka berpikir sekali lagi dengan serius Sebenarnya kau ingin mati atau ingin hidup? Tidak gampang ayah dan ibuku memelihara aku hingga demikian besarnya Kenapa aku harus mencari kematian buat diriku sendiri? Sio Chia, bukankah dia pingin hidup biarlah dia hidup lebih jauh? Tiba-tiba Sio Leng menyela sambil tertawa Aaaai, sebelum obat keparat yang mempolesi wajahnya hilang dari situ Sungguh membuat aku jadi tak tenteram Makan tak enak tidur pantak nyenyak titik Kembali Pekun Gie menengus berat HMMM Puseng terus terang ku katakan kepadamu Ayahku mempunyai seorang musuh kebuyutan yang kini berhasil dikurung dalam perkumpulan Sien Ki Pang kami Dia mempunyai sedilah pedang pendek berwarna emas yang panjangnya hanya 5 cun Namun tajamnya luar biasa Pedang pendek itu mempengarungi sekali kehidupan kami ayah dan anak bagaimana juga Kami harus mendapatkan pedang tersebut dari tangannya Sio Chia, apakah manusia aneh di bawah jeram yang kau maksudkan tiba-tiba Sio Leng menyela dari samping Tutup mulut siapa suruh kau banyak cerwet Sio Leng jadi ketakutan buru-buru ia tutup mulutnya rapat-rapat dan tundukkan kepalanya Terhadap dayang cilik ini Hang Puseng mempunyai pandangan yang tidak jelek Melihat ia ditegur segera timbrungnya Setelah orang itu berhasil dikurung Rasanya untuk mempertahankan selembar jiwanya saja sudah tak mampu apa susahnya mendapatkan pedang pendek yang ia miliki HMMM, pedang emas tidak berada di sakunya Tempat penyimpanan senjata tersebut pun hanya dia seorang tahu Andai kata tak mau mengaku terus terang sekalipun selembar jiwanya terancam bahaya Bila kau jadi aku apa yang harus kau lakukan Andai kata Chai He yang menghadapi persoalan itu Segera ku lepaskan orang tadi dari dalam kurungan Jawab si anak muda itu tanpa berpikir panjang lagi Mendengar jawaban tersebut siau lengkontan tertawa cekikikan Buru-buru ia menutupi mulutnya dengan tangan Bagi kami lebih baik salah membunuh daripada salah membebaskan dirinya Dan kini kau sudah tercatuh di tanganku bila kau tak akan berbakti dengan sepenuh hati Akhirnya hanya jalan kematian yang bakal kau dapatkan Tentang soal ini Chai He bisa memahami Sinar mata Pekun Gie berkilat dengan tajam Ia menatap wajahnya si anak muda itu Lalu katanya lagi Meskipun perkataan diutarakan demikian kau masih mempunyai satu jalan hidup yang bisa kau tempuh Maksud Shio Chia apakah kau hendak memerintahkan Chai He untuk pergi mencari pedang emas itu Pekun Gie mengangguk Seandainya kau beruntung memperoteh pedang emas itu Perkumpulan Sien Kipang kami bisa membuka sangkar melepaskan burung gereja Kemudian hari tak akan mencari gara-gara dengan dirimu lagi Seandainya kau masih belum dapat melupakan dendam sakit hati ini Setiap saat kau boleh datang mencari aku untuk membalas dendam Maksud Shio Chia bagus sekali Bila kau memang ada maksud mendapatkan pedang emas itu Maka pertama tamaseng pemilik pedang emas itu harus dilepaskan lebih dahulu Biarlah Chai He membuntuti di belakang ayah Perduli tiga atau lima tahun aku pasti akan menguntilnya terus hingga berhasil mendapatkan pedang pendek itu Siauleng tertawa cekikikan Seraya menuding ke arah pemuda itu serunya Wah ah, pinter amat kau putar akal menyusun rencana Andai kata kami melepaskan orang itu Bukankah kau pun mendapatkan kesempatan untuk kabur dari tangan kami hebat benar otakmu HMM idemu ini bukannya tidak termasuk suatu tindakan yang amat sempurna Terdengar pekun gile Berkata dengan suara dingin Cuma sayang sekali ilmu silat yang dimiliki orang itu tidak berada di bawah kepandayan silat ayahku sendiri Melepaskan harimau dari kandang merupakan suatu marah bahaya yang tak berboleh dianggap main-main Takutnya justru ia malah balik menggigit orang Kalau kau tidak percaya dengan jalan pikiranku Pekerjaan ini jadi lebih sulit untuk dikerjakan Membunuh orang itu berarti gagal mendapatkan pedang emas Ttu Sebaliknya kalau menyerahkan pedang emas tadi berarti jiwa sendiri terancam Bahaya andai kata aku jadi dia Maka lebih baik aku mencari jalan kematian saja Kalau dia adalah kau Sejak dulu-dulu kau telah mengaku teriak pekun gile gusar HMM kau anggap kira kami orang-orang dari perkumpulan Sien Kipang Untuk menyiksa orang bisa dianggap sebagai permainan biasa Wah ah ah kalau soal itu Chai Hei Chadi semakin tidak mengerti Kalau dibicarakan sederhana sekali Ilmu silat yang dimiliki orang itu sangat lihai tetapi membiarkan dirinya hidup malah mendatangkan keunggulan bagi ayahku Maka beliau tak sudi melukai dirinya dengan jalan menyiksa Oh 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 kiranya begitu wah ah Sangguh hebat juga kira orang-orang dari perkumpulan Sien Kipang menggunakan orang Pekun gile dapat menangkap nada sindiran di balik ucapan tersebut Air mukanya segera berubah jadi dingin kaku Sorot meta penuh napsu membunuh berkilat di atas wajahnya Namun Hang Po Seng tetap berlagak pilon Dia pura-pura tidak merasakan akan hal itu Setelah suasana hening, untuk beberapa saat lamanya Air muka pekun gile berubah jadi lebih tenang dan ramah katanya Orang itu licik dan banyak akal Sulit bagi kita orang-orang dari perkumpulan Sien Kipang untuk mendekati dirinya Aku akan memberi kesempatan bagimu untuk menjumpal dirinya Dan kau boleh berusaha sendiri dengan akal cerdikmu Andai kata kau berhasil menemukan kabar berita mengenai pedang emas tersebut Maka akan kubuka sebuah jalan hidup bagi dirimu Eeei, bukankah Chai Hai pun merupakan anggota dari perkumpulan Sien Kipang Apa sebabnya aku dapat mendekati dirinya? Pekun gile mengerti di balik ucapan itu Pemuda tersebut menyatakan pula nada sindiran yang tajam Terapi ia tetap tersenyum mewah Ujarnya lebih jauh Bukankah sudah ku katakan sejak semula Kau adalah sisa-sisa dari keturunan kaum kesatia Dengan terpancangnya merek emas tersebut Kendatisi pemilik pedang emas itu membenci kita orang-orang dari perkumpulan Sien Kipang Tetapi belum tentu ia membenci hatimu Aku rasa otakmu tidak terlalu bebal Asal kau bisa bermain setan beberapa saat hingga akhirnya memperoleh kepercayaan dari dirinya Aku rasa harapanmu untuk sukses tidaklah terlalu sukar Si Ocia memiliki otak yang tajam akal yang banyak dan pikiran yang cerdik Apa salahnya kalau kau terangkan lebih jauh agar kebingungan Chai Hai bisa sedikit terbuka Pekun Gye tertawa dingin Setelah terkurung selama banyak tahun dalam perkumpulan kami Tak urung akan timbul rasa kesepian dalam hatinya Harapannya untuk melanjutkan hidup akan semakin menipis Mungkin saja dalam keadaan seperti ini dia ada pesan-pesan atau pekerjaan yang hendak dititipkan kepadamu Melihat pula usiamu masih mida, pikiran dan hatimu tidak terlalu jahat Siapa tahu kalau karena dorongan emosi maka dia lantas buka beberapa rahasia hatinya kepadamu Tidak aneh kalau orang-orang dari perkumpulan Sien Kipang pada Juri terhadap dirinya batin hang poseng di dalam hati Rupanya ia bisa menilai sikap serta perasaan hati seseorang Kepandayan semacam ini memang benar-benar sangat lihai titik Berpikir sampai di situ tak tahan lagi hatinya jadi bergidik Sehingga bulu kuduknya pada bangun berdiri Terdengar Pekun Gye berkata lebih jauh Sifat untung-untungan tidak akan terlepas dari hati manusia Seandainya orang itu sudah tertarik kepadamu Siapa tahu kalau dia lantas menerima dirimu sebagai muridnya Atau memandang sebagai sahabat karib Dalam keadaan begini lingkungan gerakmu makal semakin leluasa Maksudmu aku lantas menggunakan akal melawan akal Dan menanyakan tempat penyimpanan pedang emas tersebut? E-e-e-e-i, mana boleh bertindak secara begitu gegabah seru siau leng cepat? K-i-a-u kau bertanya secara terus terang Orang itu akan segera menyadari akan maksud tujuanmu Sebaliknya Pekun Gye berkata sambil mendengus dingin Bencana atau rejeki tiada menentu Hanya manusia yang mencari jalan menurut caranya sendiri-sendiri Kau boleh bertindak menuruti kehendak hatimu Bicara sampai di sini dia lantas sulapkan tangannya Hang Po-seng segera bangkit berdiri Membuka pintu kereta dan siap meloncat keluar Hei Hang Po-seng tiba-tiba siau lak berseru Tubuhmu berada di markas kerajaan Sio hatimu berpikir ke arah kerajaan Hon apakah kau sedang berpuri-puri taklu kepada perkumpulan Sien Ki Pang rasa mendongkol si anak muda itu Dasarnya memang tiada tempat untuk disalurkun Mendengar seruan itu dengan ada penuh kebencian segera sahutnya Benar, ucapanmu tepat sekali Aku masih mengira lagaku tiada kelemahannya Siapa sangka manusia rendah dan tak tahu malu masih melihatnya juga Pekun Gye naik pitam Dengan amat gelusar ia ayunkan telapaknya Siap mengirim satu pukulan dasyat Tetapi ketika dilihatnya Hang Po-seng telah loncat keluar dari kereta niat tersebut Akhirnya diurungkan Seraya menutup pintu Sio Leng berkata kembali sambil tertawa Bocah keparat itu benar-benar kurang ajar ia berani memaki kita sebagai manusia rendah Dengan pandangan gusar Pekun Gye melirik sekejap ke arah dayangnya Kemudian jatuhkan diri ke atas kursi malas dan berbaring Ketika malam telah tiba kereta kuda tiba di Semtong Memandang keempat penjuru tampaklah lampu lentera memenuhi hampir seluruh bukit di hadapannya Kereta mereka menerjang masuk ke dalam benteng dan berhenti di ruang dalam Di tengah dentuman mercon dari empat penjuru berkerumun lautan manusia Sebagian besar mereka terdiri dari kaum wanita dan bocah Ketika Pekun Gye melangkah keluar dari dalam kereta itu segera dikerumuni banyak orang Terdengar salah seorang di antara gerombolan perempuan-perempuan itu berkata Pekun Gye cepat pergi ke ruang siang liong tim Sebenarnya para huhoat dan para hyangcu akan keluar menyambut kedatanganmu Elo opangculah yang menghalangi kepergian mereka Pekun Gye mengangguk lirih Keluar dari kerumunan banyak orang ia melangkah ke depan Tiba-tiba terdengar seorang gadis berseru dari samping Para anghyong holhan dari pelbagai daerah sedang memberi ucapan selamat tahun baru kepada Elo opangcu Salah satu di antaranya adalah tamu dari gunung buliangsan Dia adalah seorang pemuda tampan sudah kutemui Bukankah dia si kok tukas darah ayu itu dengan nada ketus Hang Po Seng mengikuti di belakang siauleng Tampak cahaya lampu menyoroti seluruh permukaan Setelah berjalan beberapa saat lamanya Sampailah mereka di depan sebuah ruangan besar yang megah dan mentereng Beratus-ratus buah meja perjamuan telah diatur di situ Sekilas memandang ruangan tersebut telah dipenuhi dengan manusia Suara pembicaraan dan gelap tertawa berkumandang hingga ke tempat kejauhan Ketika tiba di luar ruangan besar itu mendadak pekun Gie menoleh ke belakang dan memberi tanda kepada siauleng Dayang itu mengiakan dan segera berkata kepada Hang Po Seng yang menguntil di belakangnya Ikutilah diriku, akan kuhidangkan makanan yang lezat untukmu Dasar Hang Po Seng memang tidak irgin memasuki ruangan besar itu Mendengar seruan dari siauleng ia segera mengangguk dan berbelok ke samping kiri Setelah berjalan beberapa saat lamanya mereka membelok ke sebuah jalan sempit yang dikelilingi pohon bambu Cahaya lampu semakin suram dan suara manusia semakin jauh Setelah keluar dari jalan sempit di tengah pohon bambu kembali mereka berjalan lagi beberapa saat lamanya Diam-diam Hang Po Seng memperhatikan keadaan di sekelilingnya ketika ia dilihatnya sekeliling tempat itu Tiada orang lain dalam hati segera pikirnya Saat ini andai kata aku berhasil nerobohkan siauleng Maka detik int juga aku bakal bebas dari pengawasan mereka Tapi kantor cabang perkumpulan mereka tersebar hampir di tujuh provinsi Jarak Dark Sand Tong bagian atas dan bawah pun terpaut hampir seharian perjalanan kereta kuda Andai kata mereka bisa mengirim kabar dengan cepat Belum jauh aku berlalu dari sini Deriku pasti akan tertangkap kembali A-a-a-a-i Apa yang harus kulakukan belum habis Ia berpikir siauleng telah berhenti berjalan Sambil menuding di atas tanah Ia letakkan telunjuknya di atas bibir Sebagai tanda jangan berisik Hang Po Seng mendungap ke atas dan memandang ke depan Dari tampak kejauhan terlihatlah sebuah kolam yang amat dalam Dengan luas puluhan tombak terbentang di depan mata Suasana gelap gulita tak nampak gerakan air pada permukaan kolam tersebut Kurang lebih lima tombak di sekeliling kolam tadi Merupakan gundukan tanah yang menonjol Berjejerlah bendera-bendera warna kuning yang mengitari kolam tadi Sepintas lalu terlihat amat sepi dan sedap dipandang Mendadak siauleng enjotkan kakinya melayang ke sisi tubuh Hang Po Seng Lalu bisiknya lirih Panji-panji berwarna kuning itu Pangcu kami sendiri yang menancapkan di situ Barang siapa yang berani melewat batas wilayah yang sudah ditetapkan itu Hanya bisa masuk dalam keadaan hidup dan keluar dalam keadaan sudah mati Kau tidak usah khawatir Toh aku datang kemari alas perintah dari siaul cia kalian Sahut si anak muda itu hambar Selesai berkata ia segera mi angkah maju ke depan Siauleng segera menarik kembai itu Buh pemuda itu seraya bisiknya lirih Meskipun kekuasaan perkumpulan kami sangat besar dan meluas Tapi Nona kami sendiri pun tidak berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pangcu kami itu Tak berani pergi sendiri ke situ Sebaliknya malah menyuruh kau jelas Nona kami bermaksud sengaja suruh kau menghantarkan kematian Biji matanya berputar dan memperharikan beberapa saat lamanya sekeliling tempat Kemudian bisiknya kembali Dahulu ada seseorang mendapat tugas dari Pangcu untuk pergi ke situ melakukan suatu pekerjaan Akhirnya orang itu pun tidak dibiarkan keluar meninggalkan tempat itu dalam keadaan hidup Mendengar sampai di sini Hangpo seng sudah mengerti akan maksud hati pekungie yang sebetulnya diam-diam pikirnya Sungguh keji dan telengas hati perempuan itu Tapi pikirannya segera berputar Ia merasa situasi yang mencekam dirinya dewasa ini sudah amat mendesak Jalan hidup atau jalan mati adalah sama saja baginya Maka ia membelai rambut siau leng yang halus dan tersenyum manis kepadanya Kemudian dengan langkah lebar meneruskan perjalanannya menuju ke depan Kali ini siau leng tidak turun tangan menghalangi perjalanannya Memandang bayangan tunggungnya yang mulai menjauh ia menjulurkan hidahnya dengan matel Terbelalak sikapnya bimbang, ragu dan gelagapan Selangkah demi selangkah akhirnya hangpo seng tiba juga di tepi kolam Ia melihat dasar kolam itu amat dalam Sekali hingga sukar ditembusi dengan pandangan mata Ia pun tak dapat melihat jelas apakah di dasar telaga tersebut ada airnya atau tidak Setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya Akhirnya ia berteriak keras Hei, apakah dalam telaga ada manusia? Eeei Seruan tertahan berkumandang keluar dari dasar telaga Diikuti suara yang halus, ramah dan penuh nada kasih sayang menggema datang Di sini ada manusianya siapakah kau nak mendengar jawaban yang muncul begitu halus, ramah dan lunak Seketika si anak muda itu merasa sedikit lega hati sahutnya Boampoe adalah hangpo seng, bolehkah aku terjun ke bawah? Boleh Tentu saja boleh Anak baik pergilah ke arah sebelah barat daya dan loncatlah tiga tombak ke depan Lohu akan menyambut tubuhmu dari dasar telaga Pepatah kuno mengatakan Siapa yang mempunyai rasa permusuhan yang sama akan berpandangan dengan sinar persahabatan pikir hangpo seng dalam hati Kalau memang orang tua itu adalah musuh bebu yutan dari perkumpulan Sienkipang Baik atau jelek ada baiknya aku jumpai dahulu dirinya no 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 lo no 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 nong Enam, karena mempunyai ringatan demikian maka ia lantas mengambil keputusan di dalam hati Teriaknya, Lohu Ciampuwe, Boampuwe segera meloncat tulun ke bawah Ia mengepos hawa murninya dari pusar dan melayang ke arah barat daya seperti yang diucapkan kakek di dasar telaga itu. Selapa sangka baru tubuhnya melayang turun beberapa tombak ke bawah, terdengarlah gelak tertawa seram menggema memecahkan kesunyian di susul orang tadi menjengek dengan nada mengerikan, bocah kecil yang tak tahu diri, kematianmu sudah berada di ambang pintu. HMM heee, heee, kau bakal modar di dasar telaga ini. Hang Po Seng merasa terkejut bercampur gusar setelah mendengar seruan tadi, belum sempat ingatan kedua berkelebat dalam benaknya, mendadak hawa murni dalam tubuhnya buyar tak ada ujung pangkalnya di susul seng badan meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, segulung tenaga tekanan yang maha dasyat dan luar biasa menerjang keluar dari dasar telaga, begitu hebat gulungan tenaga tadi sehingga seketika menahan tubuh Hang Po Seng yang nampaknya bakal terbanting hancur di dasar telaga tersebut. Bisa dibayangkan betapa terperanjat dan kagetnya hati si anak muda itu dengan cepat ia berjumpalitan untuk bangun, tapi pada saat yang bersamaan kembali terasa munculnya segulung hawa tekanan yang sangat kuat menyendat tubuhnya, look tanda seru tidak ampun lagi badannya terjengkang dan jatuh tertelentang di atas permukaan salju. Dasar telaga itu tiada air gelap bulita hingga susah melihat kelima jari tangan sendiri. Hang Po Seng yang berbaring di atas permukaan salju yang dingin menusuk. Ketulang sum-sum seketika merasakan persendian tulang di sekujur tubuhnya seolah-olah terlepas semua sedikit bergerak atau merontah saja seluruh badannya terasa amat sakit sukar ditahan. Di tengah kegelapan terdengar suara tertawa seram yang mengelikan itu berkumandang kembali begitu ngeri dan tajam suaranya sampai telinga terasa sakit seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Kendati Hang Po Seng bernyali besar tak urung bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri juga, ia gemetar dan merinding. Lama, lama sekali suara tertawa aneh baru sirap, terdengar orang itu berkata, orang bilang anjing yang sedang gelisah akan meloncat di tembok, HMMM, ucapan ini sedikit pun tidak salah, ucapan ini sedikit pun tidak salah. Hang Po Seng dapat menangkap suara tadi sebagai suara ucapan manusia, tanpa terasa nyalinya menjadi besar sekali, dengan cepat ia meronta, berusaha untuk bangun, apadaya tulang belulang di sekujur badannya terasa amat sakit, maka terpaksa ia menahan rasa dingin yang menusuk ke dalam tulang dan berbaring di atas tanah tanpa berkutik, sementara hawa murninya perlahan-lahan berusaha badikumpulkan kembali. Terdengar suara yang tajam menusuk pendengaran tadi berkumandang kembali, karena pusaka loohu terkurung di sini selama banyak tahun. Hei keparat cilik yang tahu diri, apakah kau datang kemari menghantarkan selembar jiwamu juga disebabkan karena mestika itu heeh titik heeh. Ngomong orang ini ngawur dan tak ada aturannya pikir. Hang Po Seng dalam hati jangan-jangan orangnya. Sudah sinting dan ingatannya sudah tidak waras berhubung sudah terkurung terlalu lama di sini perlahan-lahan ia menunggak ke atas, di tengah kegelapan yang mencekam seluruh jaga tampaklah dua buah titik cahayanya tajam berkilauan tiada hentinya dari kejauhan warna biru yang menggidikan itu tidak mirip sebagai mater nanusia. Karena tulang berulang badannya sakit maka si anak muda itu beristirahat untuk beberapa saat lamanya di tanah, Baru beberapa saat kemudian ia mulai merangkak ke samping dan akhirnya dengan punggung menempel di atas dinding baru ia bangun dan duduk. Dalam pada itu angin berhembus amat kencang, salju turun dengan gerasnya. Luka pukulannya baru sembuh dan kini setelah terjatuh dari atas tebing pertahanan tubuhnya semakin lemah lagi. Sambil mengeraskan diri pemuda itu mengatur pernapasan dalam tubuhnya, menanti rasa dingin sudah terusir pergi ia mulai merasa lelah bercampur mengantuk dan akhirnya tertidur dengan pulasnya. Entah berapa saat lamanya telah lewat, mendadak ia merasakan badannya seolah-olah jadi enteng dan terbang meninggalkan permukaan tanah, di susul tenggorokannya terasa amat sakit, suara tertawa aneh yang tajam dan tinggi bagaikan jeretan setan di tengah pekuburan berkumandang tiada hentinya dari sisi telinga. Dengan hati terkesiap hampus yang mendusin dari tidurnya, ia membentangkan matanya lebar-lebar tapi, dengan segera matanya jadi terbelalak dan mulutnya melongo, sementara jantungnya berdebar sangat keras. Ternyata ketika itu Fajar telah menyingsing dan seluruh permukaan telah terang-benderang tetapi telaga kering yang dalamnya mencapai 70 tombak ini masih tetap diliputi kegelapan serta kelembaban yang amat tebal, kabut menutupi permukaan tanah dan hawa dingin menusuk ke dalam tulang. Di tengah lapat-lapatnya suasana itulah tampak seorang manusia aneh berbadan telanjang, berkaki kutung sedang mementangkan kelima jari tangannya yang tajam bagaikan cakar mencengkeram tenggorokannya, mulut yang lebar dan bau tersungging senyurnan aneh, gelak tertawa seram menggema tiada hentinya. Karena dicekik lehernya hampus yang merasa pernapasannya jadi sesak dan ia tak sanggup mengungkapkan sepatah katapun, keempat anggota badannya jadi lemas sedikit pun tak bertenaga. Lama, lama sekal manusia aneh itu tertawa seram, akhirnya dengan wajah menyeringai tegurannya, Hei, keparat cilik rupanya kau barusan kematian bapak tuamu. Hang Po Seng membentangkan mulutnya lebar i ebar tanda tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, rupanya manusia aneh itu merasa amat girang menyaksikan keadaan korbannya mendadak. Ia perkencang cekikannya membuat Hang Po Seng mendengus berat, kedua biji matanya hampir saja melorot keluar dari dalam kelopak matanya. Manusia aneh itu tertawa seram beberapa saat kemudian ia baru mengendorkan cekikannya seraya menegur lagi, Hei, keparat cilik apakah kau barusan kematian bapakmu? Jantung Hang Po Seng berdetak semakin keras, menanti kelima jarinya yang mencekik lehernya rada mengendor mendadak ia memiringkan kepalanya ke samping lalu merangkak ke depan menjauhi manusia aneh itu. Gelak tertawa seram kembali menggema memecahkan kesunyian, ditunggunya sampai pemuda itu merangkak sejauh beberapa tombak kemudian mendadak ia bangun duduk, kelapa kirinya yang kurus bagaikan cakar setan diayun ke depan dan meraung di udara kosong. Sungguh dahsyat cengkeraman di udara kosong itu, belum habis Hang Po Seng merasa terkesiap bercampur kaget tiba-tiba badannya tak sanggup menguasai diri seret kepalanya terpelanting ke belakang dan tersedot kembali ke arah manusia aneh itu. Sekali membalik telapaknya orang aneh tadi menekan batok kepala Hang Po Seng ke atas tanah, dan serunya sambil tertawa seram, Hei, kamu sudah tuliah? Ayo jawab pertanyaan dari Loahu. Apakah kasih keparat cilik barusan kematian Bapakmu Hang Po Seng merasa teramat gusar, tapi karena rasa ngeri dan takut masih tersisa dalam hatinya maka ia tak berani membentak dengan ada yang kasar dan bersikap menantang. Sahutnya, ayahku sudah mati banyak tahun? Kalau begitu kau tentu barusan kematian ibumu teriak manusia aneh itu lagi dengan ada marah. Mendengar orang itu menyumpai ibunya kontan Hang Po Seng naik pitam, ia lupa akan keselamatan dirinya dan segera membentak dengan penuh kegusaran, kentut busuk sekuat tenaga ia meronta dan berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan orang, siapa tah bu tenaga tekanan yang menekan batok kepalanya berat bagaikan pindihan sebuah bukit, kedati ia meronta dengan segenap tenaga namun badannya sama sekali tak bergeming barang sedikit pun jua. Melihat tingkah laku pemuda itu, bukannya gusar manusia aneh malah tertawa, ha-ha-ha, ha-ha, ba-ha-ha, ha-ha, keparat cilik rupanya kau adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Ia merandek sejenak, lalu mengangkat rot wajah si anak muda itu ke atas untuk dipandang sekejap dan tanyanya lebih jauh, wajah sedih dan ngurung, waktu tidur mengucurkan air mata, Aku mau tanya apa sebabnya, kenapa aku mesti mengucurkan air mata waktu tidur? Pikir pemuda si hanko ini, ia jadi mendongkol dan sahutnya gusar, di kolong langit kejahatan meraja lelah, manusia-manusia laknat pegang kekuasaan dan malang melintang ke sana kemari aku hidup sebatang kera dengan kekuatan yang lemah, sebagai manusia tak bisa melenyapkan kejahatan bagi dunia perselatan, dan tak bisa menciptakan kebahagiaan bagi umat bulim kalau tidak. Tidur sambil melelahkan air mata apakah suruh aku tertawa terbahak-bahak. Mendengar ucapan itu manusia aneh tadi mendadak mendongat memandang angkasa lalu tertawa terbahak-bahak. Sungguh hebat tenaga lukang yang dimiliki orang aneh ini, begitu gelap tertawanya, bergema di angkasa seketika itu juga bunga salju berguguran ke seluruh angkasa, menggulung dan berombak bagaikan gulungan air di tengah samudera luas. Hampu senar merasakan cengkeraman orang itu kian mengendor, pemuda itu segera merangkak bangun dari atas tanah dan duduk tapi ia tak berani mundur ke belakang, sinar matanya dialihkan ke arah orang tadi dan dipandangnya dalam-dalam. Tapi sebentar saja si anak muda itu sudah terperanjat dibuatnya, kiranya bukan saja sepasang kaki manusia aneh itu sudah dipotong-kutung sebatas paha tangan kanannya yang diayun ke atas pun sudah ditembusi oleh berpuluh-puluh utas tali hitam yang tepat menembusi jalan darah penting di tubuhnya tali-tali berwarna hitam tadi diikatkan pada dinding batu sehingga praktis lengan tersebut tak bisa digunakan lengan kirinya bebas dapat berputar ke sana kemari, rambutnya panjang terurau sampai di batas permukaan tanah, kulit tubuhnya putih-pucat tak tampak warna darah dan diliputi oleh bulu-bulu lunak berwarna hitam. Raut wajahnya kecuali sepasang metu yang berwarna. Kebiru-biruan hanya mulutnya yang besar dan bersinar minyak itu saja yang nampak. Keadaannya jelek, bengis dan mengerikan membuat orang yang melihat merasa ngeri dan bergidik. Dalam pada itu manusia aneh tadi pun sedang memandang wajah hangposen dengan sorot matanya yang tajam, mendadak ia tertawa seram serunya, Haah, 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 sekarang lo telah paham, kau si bocah keparat tentulah manusia baik yang belum sempat dibasmi sampai ludas. HMM tak nanti manusia baik bisa dibasmi sampai ludas batin hangposen sambil mendengus dalam hati. Cukup didengar dari ucapan barusan, aku telah mengetahui kalau kau bukan manusia baik-baik. Walaupun dalam hati ia berpikir demikian namun tak berani diutarakan keluar, perasaan tidak puas itu hanya disimpan dalam hati infas saja. Dari perubahan air muka si anak muda itu, rupanya manusia aneh tadi dapat menegbak isi hatinya. Mendadak ia mencengkeram pemuda itu dengan tangan kirinya dan menegur, bocah keparat rupanya kau tidak puas yaaah dengan ucapanku, ayoh jawab hangposen ada maksud menghindarkan diri dari cengkeraman lawan, siapa tahu gerakan tangan orang betul-betul laksana sambaran kilat, ia hanya merasakan pandangan matanya jadi kabur dan tahu-tahu tenggorokannya sudah dicekik oleh jari-jari tangan musuh. Merasa dirinya berulang kali dipermainkan orang, si anak muda itu naik pitam, otot-otot berwarna hijau di wajah dan tubuhnya pada menonjol keluar, sedang dalam hati diam-diam ia menyumpah, tua bangka sialankah sampai mengalami nasib sejelek dan sesetan ini rasanya pantas dan tian punya meta, sayang manusia si pek itu, belum habis ia berpikir manusia aneh itu sudah melepaskan kembali cengkeramannya. Hei bocah keparat ia menghardik, ayoh jawab secara terus terang, mau apa kau datang ke dasar telaga ini HMM, pekun gie ada maksur merampas pedang emasmu, aku ditangkap dan ditawan olehnya karena itu sengaja ku datangi tempat ini untuk mengadol nasib rupanya manusia aneh itu tidak menyangka kalau pihak lawan bisa berterus terang dihadapannya, setelah tertegun beberapa saat lamanya ia berseru, apa? pekun gie apakah budak liar anak jadah dari pek siau tian titik? heng po seng sudah kenyang disiksa dan dihina oleh keluarga pek terhadap ayah dan anak si pek itu maupun terhadap manusia aneh dihadapannya ia menaruh rasa benci dan antik patik. Kini mendengar pertanyaan tersebut ia lantas tertawa dingin. Heeh, heeh, pekun gie adalah putri dari pangcu perkumpulan Sien Ki Pang, betulkah dia anak jadah atau bukan aku tak tahu dan tidak ingin tahu. Manusia aneh itu merasa amat kelembira ketika didengarnya dari nada ucapan tersebut jelas. Menunjukkan pandangan jelek dan rasa benci si anak muda itu terhadap pekun gie. Heeh, hei bocah keparat ujarnya lagi. Aku lihat kepandaian silatmu tidak jelek, kenapa kau bisa ditangkap dan dipermainkan oleh budak rendah sialan itu oh ha, jangan-jangan kau sedang membohongi diriku titik. HMM bukankah ilmu silat yang kau miliki sangat lihai kenapa pula kau mengalami nasib yang demikian jeleknya sehingga harus hidup bagaikan seekor binatang titik. Bekas cengkeraman pada lehernya secara lapat-lapat masih terasa amat sakit. Hal ini menggusarkan hati pemuda itu maka sengaja ia sindir dan ejek manusia aneh tersebut dengan kata-kata yang tajam dan tak enak didengar. Bisa dibayangkan betapa marah dan gusarnya manusia aneh itu, bagaikan binatang kalap ia merong sekeras-kerasnya sekali cengkeram ia tangkap rambut pemuda itu kemudian menekan wajahnya ke atas permukaan salju dan digosoknya berulang kali teriaknya keras-keras, keparat sialan kau bilang apa? Setelah mengucapkan kata-kata penghinaan tadi, sebetulnya HMM pusing pun merasa agak menyesal. Tapi menyesal pun tak ada gunanya karena semua sudah terlambat, dalam keadaan begini ia hanya dapat mengertak giginya rapat-rapat, dengan mulut membungkam merasakan siksaan yang sedang dideritanya. Dasar wataknya memang keras kepala, sejak petistiwa di kantor cabang kota Sengciu, di mana karena desakan rasa setiak kawan ia harus menerima penghinaan dari pekakun Gie dan kehilangan tiga biji gigi karena digaplok oleh gadis itu, ia merasa dirinya sudah dihina habis-habisan, setiap kali teringat akan kejadian itu, dia pasti merasakan dadanya jadi sesak dan wajahnya jadi murung, suatu perasaan benci dan kecewa yang amat dalam menekan dadanya. Tapi setelah disiksa dan dianiaya oleh manusia aneh tersebut pada saat ini, meski badan terasa sakit namun hatinya malah terasa jauh lebih nyaman. Entah sudah berapa waktu lamanya manusia aneh itu menggosok raut wajah HMM pusing di atas permukaan salju, tiba-tiba ia berhenti dan mendongakkan wajah korbannya. Tampaklah kulit wajah si anak muda itu telah pecah dan lecet-lecet, darah segar, mengucur keluar membasahi seluruh permukaan salju yang putih, wajah pemuda ini sudah tidak utus lagi. Ia mendongak dan segera tertawa keras, jengeknya, bocah keparat kalau kau berani mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh lagi, Lohau segera akan putar tengkukmu sehingga patah jadi dua bagian pada dasarnya manusia aneh ini memang bukan manusia baik-baik, ditambah pula ia sudah terkurung selama banyak tahun, rasa manggel, mendongkol dendam yang sudah terkumpul selama banyak tahun segera dilampiaskan keluar semua. Siapa tahu ejekan yang dilontarkan HMM pusing memang disertai dengan maksud-maksud tertentu, ia ada maksud untuk menyiksa diri sendiri. Maka setelah mendengar ancaman itu bukannya berhenti malah mengejek semakin menjadi, serunya lantang, waduhuka sungguh lihai sekali setelah peksiautian memotong kuntung sepasang kakimu, kau, belum habis kata-kata itu diutarakan, manusia aneh itu dengan mata melotot bulat sudah bersuit nyaring, tangannya berkelebat mencengkeram kaki kanan HMM pusing dan ancamannya dengan wajah menyeringai buas. Keparat busuk, loohu akan suruh kau merasakan keadaan yang sama dengan diriku titik. Sembari bicara ia siap mematahkan kaki kanan lawannya, tapi sewaktu dijumpainya wajah pemuda itu tetap tenang dan sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar atau sedih, dari gusar ia malah jadi tertawa serunya, bocah, usiamu masih sangat muda titik sayang amat kalau kakimu harus dikutung orang ucapan ini diutarakan tidak lain banyak bermaksud memancing munculnya rasa gentar dan takut dalam hati HMM pusing asal pemuda itu sudah merasa takut maka ia segera akan turun tangan. Siapa tahu HMM pusing bukannya gentara baliknya malah menunjukkan sikap semakin tawar dan dingin, katanya ketus, silahkan turun tangan sesuka hatimu, sedari dulu aku sudah pernah mati sekali. Hanya harapanku semoga. Kalau kau berjumpa kembai dengan Pek Siawtian nanti, tunjukkanlah kegagahan serta keangkeranmu seperti pada saat ini, anak jadah sepasang kaki loohukutung di ujung pedang Hoa Goansiu titik. Jerit manusia aneh itu sambil menggertak giginya keras-keras. Begitu mendengar disebutnya nama Hoa Goansiu sekujur tubuh HMM pusing gemetar keras. Rupanya firasat serta perasaan manusia aneh itu tajam sekali, baru saja tubuh si anak muda itu bergetar keras, pergelangan tangannya sudah berputar mencengkeram baju korbannya sambil diangkat ke depan mati sendiri, hardiknya dengun suara beratayuh jawab yang jujur, apa hubunganmu dengan Hoa Goansiu titik? Rupanya segera mendadak ia menjadi tenang kembali suaranya rendah dan perlahan sama sekral tidak disertai emosi. HMM pusing yang sedari tadi sudah menyingkirkan jauh-jauh pikiran tentang mati dan hidup, saat ini berpikir di dalam hatinya, kalau ditinjau sikapnya yang congkak dan tinggi hati beberapa saat berselang, sungguh tak nyana begitu mengungkap nama ayahku ia segera menjadi tenang dan halus titik. Terdengar manusia aneh itu berkata lagi dengan suara serak, loohulah yang paling akhir menghadiahkan sebuah pukulan ketubuhnya sehingga nyawa Hoa Goansiu ku hantar pulang ke akhirat, coba jawab, apa hubunganmu dengan Hoa Goansiu titik? Bagus dia adalah ayahku amarahum jerit hangpoh seng dengan suara melengking, ia termakan oleh ucapan itu dan berkobarlah rasa dendam dalam hatinya titik. Ayoh cepat turun tangan membinasakan diriku, membiarkan aku hidup di kolong langit berarti menanam bibit bencana bagi dirimu sendiri. Cepat atau lambat aku pasti akan mencabut jiwamu. Manusia aneh itu tertegun, tiba-tiba ia melepaskan cengkeramannya dan berkata kembali, Hoa Goansiu modar karena dikepung dan dikeroyek oleh sekelompok jago-jago lihai dari kalangan Hektu, Pek Siaw Tian ada ah salah satu di antaranya. Sepasang kaki loohukutung lebih duluan dan tidak tahu duduk perkara yang sebetulnya, tapi kalau kamu ingin menuntut balas atas kematian ayahmu, bunuh saja Buddha anak jadah dari Pek Siaw Tian dan usia Pek Kun Gie masih sangat muda apa sangkut pautnya urusan ini dengan dirinya setelah kau bunuh orang yang sama sekal tidak tersangkut dalam peristiwa itu, kenapa tidak sekalian mencabut jiwa Buddha sialan anak jadah itu sahut orang aneh itu dengan mata melotot bulat. Wah, rupanya kebencian orang ini terhadap Pek Siaw Tian telah merasup ke tulang sum-sum, sehingga dosanya ditimpakan pula pada anak keturunannya pikirnya haun poseng. Satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, sambil tertawa dingin dia mengejek. Bukankah sepasang kakimu kutung di tangan ayahku amarhum kenapa kau tidak ingin menuntut balas atas sakit hati itu di atas tubuhku? Haa ah, haa ah, hoa guansiu sudah modern, looho tidak sudi membinasakan dirimu, HMMM, HMMM, orang yang paling looho benci adalah Pek L.O.J. itu. Eh, rupanya ucapanmu yang terakhir adalah kata-kata yang jujur dan sebenarnya, kalau memang kita punya musuh dan sakit hati yang sama, lebih baik bunuh dulu Pek Siaw Tian kemudian baru menyelesaikan hutang-priutang di antara kita berdua. Manusia aneh itu melototkan matanya bulat-bulat. Bun, mendadak ia merandek dan berganti sebutan. Di mana ibumu kenapa ia begitu tega dan khawatir melepaskan kau berkelana seorang diri dalam dunia persilatan? Dia orang tua masih sedih setiap mengenang kejadian di masa lampau dan tidak ingin munculkan diri lagi di dalam dunia persilatan, aku keluar karena diam-diam melarikan diri, manusia aneh itu mengangguk. Nah begitu baru betul, ia berpik tersebentar dan lanjutnya, ayahmu punya potongan wajah yang cakep dan menarik, sedangkah bukan saja hitam, kurusnya seperti monyet sedikit pun tidak mirip jadi putera kandungnya dalam kenyataan sewaktu pertama kali anak muda ini turun gunung, kecuali wajahnya dan kulit tubuhnya berwarna hitam pekat, perawakannya sehat dan kekar. Justru karena berulang kali harus mendapat pukulan batin dan hatinya selalu dibikin kecewa, akhirnya bukan saja badan jadi kurus, kering bahkan kelihatan tidak cantik dan layu. Hei keparat cilik suho amadadak terdengar manusia aneh itu menegur lagi. Kalau memang pekungie memaksa kau datang kemari untuk mencari pedang emas, kenapa kau malah justru mengaku terus terang di hadapan loohu walaupun ucapan orang ini kasar dan berangasan, ternyata otak serta pikirannya tajam serta peliti pikir hangpo seng, ia menjawab dengan suara ketus, dewasa ini aku bernama hangpo seng, manusia aneh itu mei enggak tersenyum titik aaaah betul, kalau pek elojie sampai mengetahui asal usulmu yang sebenarnya maka ia pasti akan turun tangan membinasakan dirimu. hmm.hmm.loohu.dewasa ini pun bernama Han dan siu si kakek telaga dingin apa? Han dan siu binatang telaga dingin HOO memang pantas, memang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya haruslah diketahui kata siu kakek dan siu binatang, meski suaa ucapannya sama namun dalam tulisannya sama sekali berbeda. Manusia aneh itu tertegun beberapa saat lamanya, tapi dengan cepat ia menangkap maksud yang sebenarnya dari perkataan itu, kontan sepasang matanya melotot bulat. Binatang cilik kau benar-benar sudah bosan hidup dan pingin cari mati. HMM tak usah kau gertak diriku dengan persoalan mati atau hidup, walaupun kau tidak ingin membunuh diriku, masih banyak orang-orang lain yang ingin kematian diriku. Sinar matanya dialihkan memandang ke arah salju putih yang berhamburan dari angkasa, setelah lama berdiri termangu-mangu ia baru menunduk kembali sambil berkata dengan suara hambar, kakek telaga dingin sebelum salah satu di antara kita berdua ada yang mati lebih dulu, lebih bahwa kau tak usah untuk taring pamer cakar di hadapanku, kau mesti tahu kami keturunan dari keluarga HOA bukan iah manusia yang bisa dibikin gentar atau takluk oleh gertak sambal. Hantian selu si kakek telaga dingin tertawa aneh, mukanya pun secara tiba-tiba berubah jadi lebih kendor dan rileks, baiklah ia menyanggupi, mengingat HOA Goansiu adalah seorang enghiong haohon, lalu akan bersikap sungkan terhadap dirimu tapi kau pun harus bisa menjaga diri dan terutama sekali mengerem ucapan yang bisa menyinggung perasaan loohu, daripada hinaan serta sindiran tersebut membangkitkan hawa amarah dalam hatiku hangpoheng mengangguk. Baiklah kita tetapkan begitu saja sinar matanya lantas dialihkan ke arah rambutnya yang panjang hingga terurai ke atas tanah, tanyanya, bukankah kau kehilangan sepasang kakimu dalam pertemuan Pek Deng Hwe bagaimana caranya hingga akhirnya kau terjerumus dalam jebakan Pek Siawetian? Dari balik metohon dan siu memancar keluar sinar penuh kebencian, katanya setelah pertemuan besar Pek Deng Tai Hwe, Pek L.O.J. ada maksud merampas pedang emas milik loohu, dia pura-pura berlagak baik hati dengan alasan hendak menghantar loohu pulang gunung, padahal sedari semula loohu sudah mengetahui akan ketajaman serta kekejian hatinya, maka sengaja ku pilih markas besar sin kipang ini untuk merawat lukaku. HMM, begitulah aku merawat luka selama 10 tahun lamanya jadi kalau begitu, ia sama sekali tidak tahu di manakah letak rumah tinggal tanya hangpoheng dengan alis berkerut ketik kalau dia tahu, mungkin sejak dulu-dulu loohu sudah mati kelaparan mendadak, ia tertawa aneh menunjukkan betapa bangga hatinya, lalu ujarnya lebih jauh, ketika sepasang kaki loohu baru kutung, aku masih bukan tandingannya maka ia pantas jebloskan loohu ke dalam dasar telaga kering ini, setiap kali ada waktu luang ia lantas datang kemari menyiksa aku dan mengetot aku, agar loohu mau serahkan pedang emas itu sebagai penebus bagi kebebasanku, HMM. HMM mana mungkin loohu bisa tertipu kalau pedang emas itu sudah terjatuh ke tangannya, masa loohu bisa hidup sampai sekarang berapa sih nilainya sebilah pedang emas apa gunanya kau, bagi manusia yang tidak tahu tentang duduknya perkara tentu saja pedang emas itu sama sekali, tak ada harganya tuh kasih kakek telaga dingin sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, tapi bagi orang yang mengerti, pedang emas tersebut merupakan benda pusaka yang tak ternilai harganya, benda itu merupakan mustika yang diidam-idamkan serta diimpi-impikan oleh setiap manusia, panjang sekali kisahnya mengenai benda berharga itu. Sebelum Pek Siaw Tian berhasil mendapatkan pedang emas itu, dia pun akan menggunakan tindakan serta siksaan yang bagaimana kejam pun untuk menyiksa badanmu serta membuat kau menderita apa kau sanggup menahan siksaan hidup yang demi Tian beratnya itu ha'ah, ha'ah, tak usah dibicarakan, hal itu sudah jelas sekali. Di titik lamaran dea sejenak, dengan wajah yang ngeriang gembira sambungnya, pada waktu itu kolong langit baru saja mau tenteram, Pek L.O.J. masih disibukan untuk mengumpulkan komplotan serta anak buah untuk memperkuat posisi serta pengaruhnya dalam dunia pertalatan. Ia dibikin pusing tujuh keliling oleh masalah nama serta kedudukan sehingga melupakan sama sekali keadaan diri L.O.J. ha'ah, ha'ah, mimpi pun ia tak akan menyangka dikala ia repot menjadi seorang pangcu, L.O.J. pun sedang repot berlatih ilmu silat. Mendadak pada suatu hari ia datang berkunjung, L.O.J. segera mengangkat telapak dan Apakah pukulanmu bersarang telak di tubuh ia selahang poseng tak tahan lagi? H.M.M. bukan bersarang telak saja, serangan di atas tubuhnya, bahkan aku buat dirinya menggeletak setengah mati untuk menyembuhkan luka parahnya itu ia. Harus berobat hampir selama satu tahun lamanya Jawa si kakek telah jadingin dengan nada sombong bercampur bangga. H.M.Po Seng segera tertawa. Ia merasa berat hati kehilangan barang pusaka, berarti berat hati pula membinasakan dirimu, aku tebak meskipun hukuman mati bisa terhindar kau pasti tak akan terhindar dari siksaan hidup, bukankah begitu sampai di mana siksaan yang kau derita sejak peristiwa itu titik. Sambil menggertak gigi si kakek telaga dingin bercerita lebih jauh, setahun itu L.O.H. hanya bersantap tiga hari sekali, hampir saja aku mati karena kelaparan. Semenjak peristiwa itulah P.L.O.J. melatih ilmu silat baru dan turun ke dasar telaga untuk bertanding melawan L.O.H.U., setelah ia datang membawa persiapan L.O.H.U. tak sanggup melukai dirinya lagi, tetapi ilmu silat yang L.O.H.U. miliki selamanya berjalan di depannya dan selamanya ia tak mampu menangkan diriku, di samping itu ia pun merasa berat hati serta sayang untuk mencelakai jiwa L.O.H.U. Waaah kalau begitu ia betul-betul termasuk manusia hebat pikir hangposen dalam hati, tangan kanannya entah terbelenggu oleh benda apa di atas dinding batu, dengan mengandalkan lengan kiri saja ia sanggup menangkan peksiautian, kelihayan ilmu silatnya mungkin sudah cukup untuk malang melintang di kolong langit. berpikir demikian ia lantas berkata, menurut pekun gilet, ayahnya menahan dirinya karena kau sangat berguna bagi mereka, aku pikir yang dimaksudkan pasti telah dalam hal ini, kau telah digunakan sebagai teman bertarung untuk melatih kepandayan silatnya. HMM si kakek telah jadi ingin mendengus berat. Dugaanmu sama sekali tidak salah, L.O.H.U. pun sama halnya dengan dia, menggunakan P.L.O.J. sebagai teman untuk berlatih ilmu silat yang merandek sebentar dan terusnya, kita sudah saling bergebrak selama hampir 10 tahun lamanya, ilmu silat yang dimiliki kedua pihak sama-sama memperoleh kemajuan pesat hingga sampai kini jurus-jurus lama sudah tak bisa digunakan lagi, kedua belah pihak sama-sama putar otak memeras keringat untuk menciptakan gerakan serta jurus-jurus lain yang lebih ampuh. HAAH, 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 selamanya L.O.H.U. lebih hunggul setingkat daripada dirinya, walaupun P.L.O.J. mempunyai kekuasaan serta pengaruh yang meluas sampai seantro jagad, siapa tahu kalau ia tak pernah tidur dengan nyenyak, tak pernah makan dengan enak, setiap hari pikirannya pusing memikirkan soal diriku titik kalau ditinjau serta dibicarakan dari kedudukan dan nama besar dari P.S.Y.O. Tian dalam dunia perselatan pikir hangpul seng di dalam hati seandainya ia tidak mengandalkan kekerasan untuk merebut barang milik orang lain, rasanya tidak nanti ia mengalami keadaan seperti ini dan aku pikir sama sekali tak berharga baginya untuk memperebutkan sebilah pedang. Tiba-tiba terdengar si kakek telah jadingin tertawa licik, lalu berkata, Hangpul seng, andai kata L.O.H.U. menghadiahkan pedang emas itu kepadamu, maukah kau untuk menerimanya? Hangpul seng segera gelengkan kepalanya berulang kali. Benda yang bukan menjadi milikku aku tak sedih untuk menerimanya, apalagi setelah mendapatkan pedang emas itu pun aku tak bisa lolos dari cengkeraman maut P.S.Y.O. Tian, apa gunanya aku mencarikan keuntungan bagi orang lain? Ha-ah, ha-ah, bagaimana sekarang apa yang hendak kau lakukan untuk melepaskan diri dari cengkeraman maut P.S.Y.O.G.E.? Hangpul seng menunduk dengan wajah sedih, aku akan berusaha dengan kemampuan yang dimiliki, dan menurut pada takdir yang telah ditetapkan oleh Tian, apabila aku memang ditakdirkan harus mati, rasanya bergulat dan memerontak tak ada gunanya. Ha-ah, 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 usiamu masih muda tapi bisa memandang lebih masak tentang mati dan hidup, lo sudah punya pengalaman, orang yang makin tidak takut mati seringkali usianya malah semakin panjang, mungkin saja nasibmu memang begitu dan kau masih mempunyai kesempatan untuk hidup selama beberapa tahun lagi. Hanya saja, hanya saja kenapa tanya Hangpul seng dengan mata melotot bulat-bulat. Si kakek telaga dingin tertawa. Hanya saja pada tahun-tahun belakangan ini, jarang sekali terjadi peristiwa aneh yang ada di luar dugaan. Apa maksud ucapanmu itu titik seandainya kau terkurung di dasar telaga ini pada sepuluh tahun berselang, kemungkinan besar dari atas langit akan muncul seorang dewa yang datang menyelamatkan jiwamu, mewariskan ilmu silat kepadamu dan membantu kau untuk menuntut balas. Tapi sekarang, he-eh, he-eh, kejadian yang demikian beruntungnya sudah tak mungkin lagi terjadi. Yang dia maksudkan sebagai dewa pastilah jago-jago lihai yang telah lama mengasingkan diri pikir pemuda Hangpul seng dalam hati, ia lantas bertanya, kanapa titik? Kakek telaga dingin mendungak dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, ha-ah, semua dewa sakti telah kembali ke akhirat setelah pertemuan besar Pak Bengtai Huiyeh diadakan. Eh, masih ketinggalan seorang yaitu ibumu sendiri, kecuali dia yang datang menyelamatkan dirimu. Aku rasa hanya kematian yang bakal kau hadapi Hangpul seng yang mendengar ucapan itu diam-diam merasa sedih, tapi di luaran ia berkata, ibuku dia orang tua pasti akan datang menyelarnatkan jiwaku karena ia tentu mendongkol dan marah kepadaku sebab aku tak mau menuruti ajarannya. Beberapa saat lamanya si kakek telaga dingin berdiri termangu-mangu tiba-tiba ujarnya, aku rasa kaki tangan serta kuku Garuda dari pihak perkumpulan Sien Kipang tentu tidak sedikit jumlahnya. Sekalipun ibumu datang sendiri kemari juga belum tentu bisa menyelamatkan jiwamu, Hangpul seng tiada perkataan yang bisa diucapkan, diam-diam ia menghela nafas panjang dan membungkam. Si kakek telaga dingin sendiri sedang merasa gembira dan bangga ia pun bermalas-malasan tidak bicara lagi. Dengan mulut membungkam kedua orang itu duduk saling berhadapan, lewat sesaat kemudian dari atas telaga berkumandang suara desiran perlahan si kakek telaga dingin segera mendengak ke atas sambil mengetarkan tangannya. Sereet diiringi desiran tajam, tahu-tahu di atas tangannya telah bertambah dengan sepuluh buah paha kijang panggang yang harum baunya, diikuti, laha sebuah paha lagi menggeletak di atas permukaan itu. Bocah keparat seru kakek telaga dingin segera sambil menggigit paha kijang panggang itu. Agaknya Pek L.O.J. masih menginginkan kau hidup di dasar telaga. Coba lihat dia sudah mengirim makanan untukmu selama beberapa waktu kau tentulah dibiarkan mati. Kelaparan Hangpul seng merangkak bangun dari tempatnya untuk mengambil paha kijang yang menggeletak di atas permukaan salju, kemudian duduk di tempatnya dan mulai bersantap. Keramakan si kakek telaga dingin betul-betul sadis dan mengerikan, dalam waktu singkatlah sudah menghabiskan separuh dari daging kijang tersebut. Mendadak ia duduk tertegun beberapa saat ia mainnya dan kemudian berkata, Bocah keparat, harapanmu untuk hidup hingga saat ini masih belum menentu, mungkin saja kau bisa hidup lebih jauh, mungkin saja tidak aku rasa kau harus mulai mempersiapkan diri untuk melakukan pembalasan dendam. Silahkan kau utarakan pendapatmu sambil mulutnya tiada henti mengunyah daging kijang. Si kakek telaga dingin berkata lebih jauh, Angkatlah tebih dahulu loohu sebagai gurumu, aku segera akan mewariskan kepandayan silatku kepadamu, perduli kau bisa hidup atau mati, tanggung kau pasti berhasil membinasakan pekungie untuk menuntut balas atas sakit hatimu tidak begitu bagus, tidak bagus dengan cepat hang poseng menampik seraya tersenyum. Kalau kau berbuat demikian maka kau akan terjatuh ke dalam perhitungan pekungie, sebab sedari semula ia sudah menduga bahwa kau nakal berbuat demikian kenapa tanya kakek itu tercengang. Andai kata aku mengangkat dirimu menjadi guru, maka asal kau menemui kesulitan atau bencana yang mempengaruhi mati hidupku sebelum meninggal hatimu itu tentu akan jadi lembek dan dengan sendirinya semua kepandayan silat serta rahasia dari pedang itu akan kau wariskan kepadaku, sementara bulu kubium tumbuh dengan subur dan sanggup terbang dengan mantap, ayah dan anak dari keluarga pek itu tentu akan menangkap diriku serta menyiksa diriku, bukankah itu berarti harapan mereka bakal terpenuhi? Koma anak jadah cilik sumpah kakek telah jadingin sambil mengerutu tiada hentinya. Tidak mau ya tidak mau, apakah kau anggap loohu betul-betul senang menerima dirimu sebagai muridku mendadak dengan mata melotot bulat bentaknya, cepatan dikit kalau makan loohu akan mewariskan jurus serangan kepadamu, bunuh dulu budak sialan anak jadah itu agar rasa mendongkol dalam hatiku bisa terlampiaskan melihat sikapnya yang galak waktu membentak tapi berbicara dengan halus dan ramah, Hang Po Seng mengerti kalau ucapan tersebut bukan bermaksud hanya main-main saja, maka dengan cepat ia menyikat habis daging kijang itu kemudian menelan beberapa genggam bunga salju dan maju menghampiri kakek aneh tadi, pekun Gie punya pandangan mati yang tajam. Sifat yang keras kepala dan gerakan kaki tangan yang mantap aku rasa ilmu silat yang ia miliki jauh lebih hebat, beberapa kali lipat daripada diriku, dalam satu dua jurus apa aku mampu untuk membinasakan dirmiak kata pemuda si Hang Po itu, HMM pendapat katak dalam sumur. Terima kasih telah menonton!